Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur Jayadi membuka sosialisasi rekrutmen dan pembentukan kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di ruang pola kantor Wali Kota Jakarta Timur. Kegiatan tersebut merupakan dukungan Pemkot Jakarta Timur dalam menyongsong pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2017. Hadir pada kesempatan ini dari unsur 4KPIMKO, tim sukses dari masing-masing pasangan calon, komisioner KPU Jakarta Timur POKJA Sosialisasi, para lurah dan camat serta pejabat Pemkot Jakarta Timur. Dalam sambutannya, Seko mengatakan bahwa pemerintah harus memfasilitasi penyelenggara pemilu serta membantu jalannya pendaftaran calon anggota KPPS. Dirinya mengatakan tentang pentingnya peran KPPS bagi kelancaran penyelenggara pemilu gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2017. Oleh karena itu, dalam seleksi bagi calon anggota KPPS harus benar-benar selektif dan bersifat terbuka. Terbuka 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 Aku Poro sudah disampaikan, disaksikan oleh KPU, PANWAS, dan sebagainya. Pembentukan dan perekrutan KPPS secara umum dilakukan secara terbuka. Jadi tidak melalui rekomendasi seperti yang sebelumnya, rekomendasi dari RTRW. Tetapi sekarang dilakukan secara terbuka. Siapapun juga warga negara Republik Indonesia yang berkat TPDKI, khususnya Jakarta Timur, khususnya lagi adalah di TPS tempat, itu berhak mendaftarkan dirinya menjadi petugas KPPS. Jadi dilakukan secara terbuka. Dari kantor Wali Kota Jakarta Timur, Tim Timur Jakarta Goaidi, laporkan.